Kamu ingin menjadi lebih kuat tapi gak mau naik gym? Hari ini kutunjukkan kamu 5 gerakan supaya power kamu menambah. Check it out! Hey what's up guys! Selamat datang kembali di Tuna & Fit bersama saya Bob Ida. Dan sebelum kita ke gerakan yang pertama, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Check out juga Instagram dari Bob Ida dan Facebook dari Tuna & Fit. Eksersize yang pertama adalah explosive push-ups. Explosive push-ups seperti namanya adalah gerakan sama seperti push-up tapi kita disini mau menjadi explosive. Jadi kita coba untuk melancarkan seluruh barang kita ke atas. Disini kuncinya bukan repetisi atau berapa yang kalian bisa tapi kuncinya adalah untuk menjadi se-explosive mungkin dan naikkan tubuh kalian se-atas mungkin. Gerakan yang kedua adalah explosive squats. Sama seperti di push-ups, disini kita bukan lakukan normal squat atau squat biasa tapi kita melakukan dengan metode explosive. Jadi pas di posisi bawah, kita coba untuk loncat ke atas setinggi mungkin. Sekali lagi disini bukan kuncinya untuk mendapatkan repetisi yang banyak tapi kita mau menjadi se-explosive mungkin dan mau meloncat setinggi mungkin. Tadi yang push-up menguatkan seluruh bagian atas, sekarang dengan squat kita melatih luar badi kita. Eksersize yang ketiga adalah handstand push-up. Handstand push-up adalah salah satu bodyweight exercise yang sangat susah dilakukan dan akan menambah power kita. Yang dilatih adalah otot triceps, otot bahu, sama otot chest, seluruh bagian atas kita. Tapi nggak cuma itu pas kita dorong, tapi core atau six-pack kita juga harus balance badan kita. So, seluruh bagian atas akan dilatih dan power kami akan menambah. Eksersize yang keempat adalah burpees. Burpees adalah kombinasi antara push-up sama squat. Jadi kita kombinasi dua exercise yang sangat sulit dan susah, yaitu akan juga menambah kekuatan kita. Di burpees, yang kita mau lakukan adalah coba untuk tiap repetisi se-explosive dan secepat mungkin dan sebisa mungkin sebanyak kalian bisa. Eksersize yang terakhir, exercise yang kelima adalah dragonwalks. Mungkin kebanyakan dari kalian belum pernah lihat exercise ini, tapi ini ada banyak manfaatnya. Yang bagusnya di dragonwalks ini, seluruh tubuh kita, seluruh otot kita harus bekerjasama untuk lakukan gerakan ini. Jadi, pas kita naikkan tangan kita, langsung kaki kita juga harus ikutin gerakan itu. Jadi, ini sangat bagus untuk kuatkan suhu tubuh kita. Thank you so much guys for watching this video. Dan coba lakukan lima gerakan ini di rumah. Aku jamin pasti power kalian akan menambah. So, you know who it is? It's your boy, 29fit. Let's go, let's get it! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.